Intro Eh lo kan gamer ya Gue mengenali nih aplikasi yang cocok banget buat lo Plus aplikasi ini itu juga mempunyai VPN lo Cocok banget nih kalo lo mau main lintas server Dan juga berguna banget kalo lo mau buka situs-situs yang diblokir sama pemerintah Lalu juga ada antivirusnya loh Yang berguna banget buat ngelindungin data-data pribadi lo Wah seru nih aplikasi apa itu Nama aplikasinya adalah Nox Security Aplikasi ini ngebantu banget buat HP kita Serius deh karena fiturnya itu ada banyak banget Hampir semuanya lengkap deh pokoknya Nih gue sebutin 3 fitur aja ya Pertama lo bisa scan virus atau file berbahaya yang ada di HP lo Dijamin ampuh banget bro Selain itu juga ada fitur untuk mendinginkan prosesor HP lo Dulu lo sering curhat kan kalo prosesor HP lo itu sering banget panas kalo kelamaan main game Nah sekarang tangan lo gak perlu kepanasan lagi deh pas lagi main game Karena Nox Security ini bakal dengan bijak mengatur sistem di HP lo Dan yang terakhir problem terbesar bagi para gamers yang mempunyai HP kentang Pasti HPnya sering lag deh kalo main game berat Nah tenang aja bro Karena Nox Security ini juga mempunyai fitur game booster Alhasil fps lo bakal naik Oh iya terakhir nih Jangan lupa untuk masukin aplikasi-aplikasi penting milik lo ke daftar pengecualian Semisal kalo lo gak mau Nox Security ini ikut campur ke dalam aplikasi penting milik lo Ya lo tinggal masukin aja ke daftar pengecualian Gimana? Keren banget kan? Wah iya bener keren banget ya Nah biar developernya makin semangat Jangan lupa kasih bintang 5 nya ya Halo semua balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita Clash of Clans Clash of Clans adalah game MMORPG yang sangat fenomenal Dikarenakan playernya yang begitu banyak Clash of Clans dirilis pada tahun 2012 Dan dikembangkan oleh developer yang bernama Supercell Dan bisa dimainkan secara gratis di perangkat mobile berbasis Android maupun iOS Nah pasti banyak dari kita yang dulu sering banget mainin Clash of Clans Ya kan? Nah makanya disini kita harus wajib nonton videonya Supaya kita bisa tau alur ceritanya Dan sekaligus bisa nostalgia bareng Oke? So gak usah banyak cincong kita langsung saja pergi ke ceritanya By the way Biar gampang nyebutnya Game Clash of Clans ini akan gue singkat menjadi COC aja ya bro Oke kita mulai ceritanya Cerita dari COC itu bermula pada zaman barbarian di zaman dahulu Yang dimana tokoh utamanya itu adalah kita sendiri Kita sebagai pemain adalah kepala klan atau kepala suku di sebuah desa Yang dimana nanti nasib dari klan kita itu ada di tangan kita sebagai pemain Dan kita juga harus melindungi desa kita dari serangan pihak luar COC ini itu menceritakan tentang pertarungan antar klan atau kelompok atau suku Oke langsung saja kita mulai ceritanya Dahulu kala di sebuah hutan majis ada sebuah pedesaan yang indah Namun sayangnya desa yang indah itu diserang oleh para goblin Kita sebagai pemimpin klan bertugas untuk melindungi desa kita Dengan cara membeli meriam atau tembakan Yang kemudian meriam tersebut secara otomatis akan menembaki para goblin yang menyerang desa kita Lalu setelah para goblinnya telah mati Datanglah seorang penyihir yang dengan sukarela menawarkan untuk membantu kita Untuk menyerang balik desanya goblin Kita pun setuju dan kita langsung menyerang balik desanya si goblin Dan sesampainya di desa goblin Kita akan diberikan 5 penyihir untuk memusnahkan desa goblin Disini terserah kita ingin mengutus berapa penyihir Langsung menurunkan kelima-limanya sekaligus juga gak masalah Yang penting kita berhasil ngancurin desanya si goblin itu Singkat cerita kita berhasil menghancurkan desanya goblin Dan para goblin langsung meminta ampun kepada kita Setelah itu kita langsung balik lagi ke desa kita Untuk merundingkan gimana cara desa kita itu supaya aman Karena kita tahu nih sekarang ini desa kita sudah tidak aman lagi Kita pun dengan segera harus mempersiapkan desa kita dalam keadaan siap tempur Akhirnya kita pun langsung berbelanja dan membangun semua kebutuhan peralatan tempur di desa kita Seperti benteng, markas dan masih banyak lagi Dan tentunya juga melatih prajurit-prajurit hebat milik kita Disini kemampuan strategi kita akan diuji Kita harus dengan bijak mempergunakan uang atau eleksir yang kita punya dengan sebaik-baiknya Setelah kita selesai kita bisa kembali menyerang desa milik goblin lainnya Singkat cerita kita berhasil mengalahkan berbagai macam desa milik dari musuh kita Setelah kita berhasil memenangkan pertempuran Kita bisa mulai menuliskan nama kita dalam sejarah desa Ya, kita dianggap sebagai pahlawan desa bro Emas yang berhasil kita dapatkan sebelumnya dari hasil pertempuran Bisa kita gunakan untuk mengupgrade berbagai macam keperluan untuk desa kita Semua itu bisa kita dapatkan di toko Yang intinya adalah kita harus membuat desa kita itu aman dan kuat Nah, kalau kita sudah berhasil melengkapi semua kebutuhan desa Kita juga harus memperkuat pasukan kita Kalau kita masih di level-level awal Kita cuma bisa melatih prajurit level barbarian doang Tapi seiring menaiknya level bangunan Kita nantinya bisa melatih berbagai macam jenis prajurit Mulai dari archer, goblin, magician, dan berbagai jenis prajurit lainnya Biasanya setelah kita selesai bertempur Para prajurit itu akan menghilang Dan kita harus mulai melatihnya kembali Nah, setelah desa kita menjadi desa yang makmur dan kuat Kita sebagai pemimpin klan Mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib dari desa kita Yang tentunya kita ingin dong desa kita itu menjadi desa yang paling disegani dan ditakuti Nah, yaudah deh tuh Akhirnya kita memutuskan untuk berperang melawan desa lainnya Supaya nanti kita bisa mendapatkan pengakuan dan kekayaan Yang berarti disini kita akan melawan desa milik dari player lain Dan kita harus menang Kalau kita kalah, ya desa kita akan hancur Yang lama-kelamaan kita akan miskin Jadi, kita harus benar-benar mempersiapkan desa kita untuk selalu berada dalam keadaan yang kuat Supaya kita bisa mempertahankan dan mengalahkan player-player lainnya Dari seluruh belahan dunia Yang memainkan game Clash of Clans ini Dan terakhir Setelah kita berhasil membuat desa kita menjadi desa yang kuat dan makmur Kita sebagai pemain dan pemilik desa Itu bisa menjualnya di forum kaskus Yang nantinya kita akan mendapatkan banyak uang di dunia nyata Dan selesai deh ceritanya Kasian ya pada akhirnya desanya kita jual Oh iya by the way Kalau kalian penasaran dengan keseharian dari para karakter di Clash of Clans Kalian bisa tonton langsung di channel ofisialnya di Youtube Clash of Clans Indonesia ya bro Seru-seru banget loh kesehariannya Pokoknya kayak vlog gitulah Bahkan sudah didubbing menggunakan bahasa Indonesia Jadi buat kalian yang bahasa Inggrisnya kurang jago Gak usah khawatir ya bro Selamat menentukan nasib dari desa kalian Oke mungkin sampai sini saja Kalau kalian mempunyai info dan pertanyaan Silahkan komentar di bawah ya bro Karena COC ini banyak banget fakta-fakta menarik dan mistis lainnya Seperti ada pemain yang sudah meninggal Tapi kok desanya masih aktif gitu Ada kok teori-teori itu Kalian bisa coba googling dan kalian bisa coba komentar di bawah Kalau kalian tahu Karena yang paling creepy sih itu Ada pemain yang sudah meninggal Tapi desanya itu masih terus berjalan sampai sekarang Oke terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye dadah Sub indo by broth3rmax